Intro Masa berlaku surat keterangan hasil negatif tes PCR yang menjadi salah satu syarat bagi para calon penumpang kereta api jarak jauh yang sebelumnya diberlakukan 2 hari sebelum keberangkatan diperpanjang menjadi 3 hari sebelum keberangkatan. Surat keterangan hasil negatif tes PCR sendiri adalah salah satu syarat yang wajib dipenuhi oleh para calon penumpang kereta api jarak jauh sejak mewabahnya virus COVID-19 di Indonesia. Manajer Humas Daob Tujumadiun Iksvan Hendri Wintoko menjelaskan bahwa perubahan aturan diperpanjangnya masa berlaku surat tes PCR negatif COVID-19 ini adalah berdasarkan Surat Edaran Kementerian Perhubungan No. 92 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi kereta api di masa pandemi COVID-19 tertanggal 27 Oktober 2021. Selamat pagi hari ini tanggal 1 November 2021 ingin memberikan informasi bahwa terdapat perpanjangan masa berlaku surat keterangan hasil negatif tes rapid test PCR untuk syarat naik kereta api khususnya jarak jauh yang semula maksimal 2x24 jam menjadi 3x24 jam sebelum keberangkatan. Perubahan aturan ini menyesuaikan dengan terbitnya Surat Edaran Kementerian Perhubungan No. 92 Tahun 2021 tentang perubahan atas Surat Edaran Kementerian Perhubungan No. 89 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi kereta api pada masa pandemi COVID-19 tanggal 27 Oktober 2021 kemarin. Kami tambahkan kembali bahwa untuk pemesanan tiket melalui aplikasi KX atau di loket stasiun bagi para pelanggan wajib untuk mencantumkan nomor induk kependudukan. Hal tersebut adalah untuk mendukung program pemerintahan dalam hal untuk data vaksinasi dan rapid antigen secara online. Ikspan menambahkan bahwa selain menggunakan hasil negatif tes PCR, para calon penumpang tetap masih diperbolehkan menggunakan surat hasil tes rapid tes antigen maksimal sehari sebelum jadwal keberangkatan. Dari Madiun, Tim Liputan, Garda TV Sampai jumpa di video selanjutnya.